Baik, kita siapa Ustaz kita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, kaya tahulukum ya Ustaz Alhamdulillah, lir khair Alhamdulillah Baik, menurut saya disini Dan juga buat Anda Tentunya kami bukalan telepon kami di 751-7466 ya Dan 054-7032-895 Dan buat Anda yang masuk di audio streaming kami Sedangkan berinteraktif di Yahoo Messenger Di idcfm.com Baik, Ustaz ini tema yang kita angkat Kalau kemarin kita angkat tentang takwa ya Ustaz Jadi sudah dijelaskan bagaimana takwa Kriteria dari seorang yang bertakwa Yaitu adalah satu-satunya adalah menciptai ilmu Dan kemudian pembahasan kita pada malam hari ini Terkait dengan istiqomah gitu ya Kadang-kadang orang berdikir Orang ini tidak konsisten dengan perkataannya Tidak konsisten dengan sikapnya Maka disebut tidak istiqomah gitu ya Ustaz ya Nah kita akan membahas lebih dalam Apa sih istiqomah Dan istiqomah dalam hal apa sih Yang harus kita sikapi Dalam perkataan, perbuatan kita Dan kataatan kita kepada Allah dan Rasulnya Ya Ustaz ya, silakan Ustaz Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhallazina amaluttakullaha haqqatukatih Wa la tamutinna illa wa antum muslimun Amma ba'ad Sedang pendengar mitra edisi Yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah Disyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Pada malam hari yang berbahagia ini Allah subhanahu wa ta'ala Masih senantiasa memberikan Nikmat Taufik dan hidayahnya kepada kita semua Sehingga kita selaku hamba Allah subhanahu wa ta'ala Wajib mempertahankan Taufik dan hidayah yang ada pada diri kita Dengan terus melaksanakan Perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala Dan menjauhi setiap larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala Salawat dan salam Semoga tetap tercurah kepada Nabiya Muhammad SAW Beserta keluarganya Para sahabatnya Para tabi'in Atba'u tabi'in Dan orang-orang yang senantiasa Berpegang tuguh terhadap Ajaran-ajaran Rasulullah SAW Intraijis yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Insya Allah Pada kesempatan kali ini kita akan membahas Sebuah materi Yang teramat sangat penting Untuk kita kaji Bahtan materi ini Yaitu al-istiqamah Termasuk dari pokok-pokok Islam Yang wajib senantiasa kita amalkan Tentakan derajat yang tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Dan keistiqamahan seseorang Itu tertanda akan kesempurnaan imannya Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sedang pendengar dimanapun anda berada Al-istiqamah Secara bahasa Berasal dari kata Al-iqtidal Yang maknanya adalah lurus Ada pun istiqamah secara istilah Adalah meniti jalan lurus Ini maksud adalah Islam Tanpa menyimpang Atau tanpa berbelok ke kanan atau ke kiri Istiqamah ini mencakup pelaksanaan Seluruh ketaatan-ketaatan Kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya Baik yang zahir Ataupun yang batin Baik yang nampak, terlihat Ataupun yang tersembunyi Juga mencakup di dalamnya Meninggalkan seluruh Apa saja yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala Beliau pernah berkata Al-istiqamatu luzumu ta'atillah Istiqamah itu adalah tetap konsekuen Konsisten dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam Al-Quran telah memberikan perintah kepada kita Supaya istiqamah Di dalam Quran surat fustilat ayat 6 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Fastatimu ilaihi wastagfiruh Yang artinya, karena itu tetaplah kamu beribadah kepadanya Wastagfiruh Dan mohonlah ampun kepadanya Tentang ayat ini Al-Allamu Abdul Rahman bin Nasir As-Siddi Rahimahullahu ta'ala Beliau menyebutkan di dalam tafsirnya Berjalanlah di atas jalan Atau tempuhlah jalan yang bisa mengantarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ditasdikil khabar Alladhi akhbar bihi Dengan cara membenarkan setiap kabar yang telah dikabarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Waktiba il amri wajdina bin nahi Dan dengan mengikuti perintah Allah subhanahu wa ta'ala Dan menjauhi setiap larangannya Kata beliau rahimahullahu ta'ala Hadihi hakikatul istiqam Inilah yang disebut dengan hakikat istiqam Kemudian konsisten di dalamnya Artinya konsisten di dalam ketaatan-ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Juga di dalam Quran surat Hud Ayat 112 Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Tentang ayat ini Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala Beliau berkata di dalam tafsirnya Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Memerintahkan Rasul dan hamba-hambanya yang beriman Agar selalu istiqamah Karena itu merupakan sebab Pertolongan yang besar Dalam mengalahkan musuh-musuh Dan merupakan sebab Terhindar dari perbuatan melampaui batas Maka jelas di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala Ketika Allah subhanahu wa ta'ala Memerintahkan kita untuk beristiqamah Allah subhanahu wa ta'ala Mempertegasnya kembali dengan Larangan dari berlebih-lebihan Karena istiqamah Ketika seseorang Menjalankan istiqamah di dalam kehidupannya Di dalam kehidupan beragamanya Maka Itu adalah merupakan sebab Terhindar dirinya dari perbuatan melampaui batas Jika nabi sallallahu alaihi wa sallam Di dalam hadis Dari sahabat abi amr Atau abi amrah Suksiyan bin abdillahi as-faqafi Radiyallahu anhu Kala kultu ya rasulallah Aku berkata kepada rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Kulli fil islami qawlan La as'alu anhu ahadan ghayraka Kala kul amantu billah Summa staqim Rahu muslim Kata sufiyan bin abdillahi as-faqafi Beliau berkata Wahai rasulullah Katakanlah kepadaku Suatu perkataan tentang islam Yang tidak mungkin aku tanyakan Kepada siapapun selain kepadamu Maka rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Menjawab Katakanlah Aku beriman kepada Allah Lalu istiqamahlah Dalam hadis yang mulia ini Nabi sallallahu alaihi wa sallam Memerintahkan kepada Sahabat Abdillah as-faqafi Sufiyan bin abdillah as-faqafi Supaya beristikamah Maka perintah ini pun Bernaku untuk kita umatnya Maka jelaslah Sesungguhnya istiqamah Adalah kewajiban yang besar Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala Dan rasulnya Memerintahkan kepada kita Untuk senantiasa istiqamah Istiqamah Memiliki banyak keutamaan Di antara keutamaan Dari istiqamah Yang pertama adalah Malaikat akan turun Kepada orang-orang yang istiqamah Malaikat akan menaungi Orang-orang yang istiqamah Di dalam Al-Quran Surat Sustilat Ayat 30 Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Inna allazina Kalu rabbunallah Thumma istiqamu Sesungguhnya orang-orang Yang berkata Tuhan kami adalah Allah Kemudian Beristikamah Tetap ada Pada jalannya Yaitu Al-Islam Tatanazzalu alaihimul malaikat Maka Malaikat akan turun Kepada mereka Seraya berkata Allatakhafu Janganlah kalian itu takut Walatah zami Dan janganlah kalian bersedih Wa abshiru biljannatin latikuntuntu adun Dan bergembilarah Dengan surga Dengan memperoleh surga Yang telah Allah subhanahu wa ta'ala Janjikan kepada kalian Di dalam ayat ini Menunjukkan bahwa Para malaikat Akan turun Memberikan rasa aman Kepada orang-orang Yang istiqamah Ketika Kematian menjemput mereka Juga ketika mereka Di dalam kubur Dan ketika mereka Dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Menghadapi peradilan Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam ayat yang lain Yang semakna Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Surat Al-Ahqaf Ayat 13 Inna allazina Allah subhanahu wa ta'ala Allah akan beri kemudahan Kepadanya Dalam meraih rizki Dan Allah subhanahu wa ta'ala Akan melatangkan kehidupannya Di dunia ini Di dalam Quran Surat Al-Jin Ayat 16 Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Yang artinya Dan sekiranya mereka Tetap berjalan lurus Di atas jalan itu Yaitu agama Islam Nistaya kami akan mencurahkan Kepada mereka air yang cukup Ulama tafsir menyatakan Tentang ayat ini Bahwa maksud ayat ini Nistaya Ketika mereka Beristikamah Nistaya kami berikan mereka Keluasan di dunia Dan kami Lapangkan rizki mereka Dalam kehidupan dunia Nistaya Yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Disana masih banyak lagi Kutamaan-kutamaan istikamah Namun apa yang tadi kita sebutkan Mudah-mudahan itu bisa mencukupi Dan ini saja yang bisa disampaikan Dalam prolog Materi ini Tentang istikamah Mudah-mudahan kita bisa memahaminya Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan kemudahan kepada kita Untuk bisa Mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari Allahu ta'ala A'lam Baiklah Alhamdulillah mitra edisi Sendirah hati Allah subhanahu wa ta'ala Demikian tadi ya Pelawak kita Bersama Ustaz Tampu Yaman Dalam indahnya Di bersama Islam Pada malam hari ini Untuk memani Anda Di Menjelang tidur Anda ya Tentunya Kami buka alantara pon kami Di 7517466 Tema kita Tentang istikamah ya Tadi Sudah dijelaskan oleh Ustaz Abu Yaman Bagaimana Seorang yang istikamah Tetap berada Pada jalan yang lurus Yaitu Islam ya Saksikan dalam Ketakatan pada Allah dan Rasulnya Dan juga ada keutamaan Orang-orang yang Selalu istikamah Yaitu Malaikat akan turun Dan akan memberikan Rasa aman kepada orang tersebut Dan juga akan diberikan Kemudahan rezeki di dunia Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Baik Silahkan buat Anda Yang ingin berinterapi dengan kami Tentang Mungkin Anda ingin bertanya Kembali kepada Ustaz Tampu Yaman Ketaman-ketaman apa saja yang Ada selain kedua Ketaman ini Dan juga bagaimana Memberikan tips semua Supaya kita tetap istikamah Di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Dan juga Meneliti apa yang dicontohkan Oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Kepada kita Dalam Setiap kehidupan kita Karena bisa jadi Apa yang kita lakukan Tidak konsisten Dengan apa yang kita Ucapkan Dan apa yang kita Timba dari ilmu yang Bersebut pada Islam ya Setelah itu buat Anda Di 751-7466 Dan juga di SMS-nya tentunya Di 0542-703895 Dalam interaktif kami Silahkan Dalam indahnya hidup bersama Islam Ada Ustaz Tampu Yaman Yang akan menemani Anda Dan juga tentunya Anda bisa bertanya Tentang hadis Arbain ya Sebenarnya ini memang Unik sekali kelebihan Kelebihan dari hadis Arbain Salah satu ini adalah Yang kita angkat pada malam hari ini Tentang istiqomah Hadis yang ke-21 ya Ustaz ya Insya Allah ya Kalau tidak salah ya Dan buat Anda silahkan Di lantroponnya Di 751-7466 Dan juga di SMS-nya 0542-703895 Ya sambil menunggu nih Ustaz ya Mungkin bisa diberikan gambaran Atau contoh yang diberikan oleh Sahabat-sahabat Nabi gitu Ustaz ya Nah kita ketahui bahwa Sahabat Nabi ini Langsung digembleng oleh Rasulullah SAW ya Bagaimana mereka itu Adalah orang-orang yang terbaik Di masanya Dan kemudian juga meninggalkan Masa-masa yang Sesudah mereka juga Masa-masa yang terbaik gitu ya Ustaz ya Dibandingkan kita yang sekarang Yang tidak bisa melihat Rasulullah Tapi ilmu-ilmu Ataupun Siyar Islam Masih tetap Dan juga hadis-hadis Masih tetap kita pegang gitu ya Ustaz ya Jadi bagaimana Mungkin ada Ibrun yang bisa kita ambil Dari para sahabat Nabi Gitu Ustaz Ya tentunya Para sahabat Nabi SAW Mereka adalah Sebuah generasi Dimana Allah SWT Dan Rasulullah SAW Telah memberikan Tazkiah kepada mereka Telah memberikan Rekomendasi kepada mereka Yang kita Paling kenal adalah Tazkiah dari Allah SWT Allah ridho kepada mereka Dan mereka pun ridho kepada Allah SWT Ini tentunya adalah Satu keistimewaan Keistimewaan Yang dinikir oleh para sahabat Allah SWT Menyatakan kepada mereka Bahwasanya Allah SWT Meridri mereka Dan Allah Nyatakan juga mereka Ridho kepada Allah SWT Dan tentunya Keridoan Keridoan Allah SWT Ini Tidaklah didapatkan oleh para sahabat Melainkan Karena kesungguhan mereka Di dalam menjalankan Apa yang telah menjadi Kewajiban bagi mereka Di dalam menjalankan Setiap apa Yang telah Allah SWT Dan Rasulullah SWT Perintahkan kepada mereka Sehingga kita Dapati dalam Kehidupan para sahabat Bidhoan Allah SWT Ketika mereka Mendengar Allah SWT Memurunkan wahyu Kepada Nabi Muhammad S.A.W. Dan dari Nabi Muhammad S.A.W. Disampaikan kepada para sahabat Mereka adalah Orang yang pertama kali Antusias Terhadap setiap Perintah dan larangan Allah SWT Sehingga kita Dapati Berbagai macam Keterangan Tentang Kisah-kisah Para sahabat Ketika mereka Mendengar Tentang Perintah Apapun larangan Dari Allah dan Rasulnya Kita semua Paham bagaimana Ketika turun Ayat Larangan Khomer Ketika itu Allah SWT Memberikan larangan Khomer Maka para sahabat Mereka Langsung Merespon Atang larangan Allah SWT Ini Sehingga dikisahkan Ganggang yang ada Di Madinah Itu penuh Dengan Khomer Mereka semua Menumpahkan Khomer-khomer Yang ada di rumah Mereka Bahkan yang Jadi simpanan mereka Mereka Buang Kemudian ketika Turun ayat hijab Para sahabat Ridwanullah Ridwanullah Alayhim Mereka semua Langsung Testan terhadap Perintah Allah SWT Ketika ada Perintah berhijab Sampai dikisahkan Para sahabat Mereka Mengambil Kain-kain gording Kain-kain yang ada Di rumah mereka Mereka Jadikan sebagai Hijab Penutup Aurat mereka Kemudian juga Dikisahkan tentang Sahabat Amr bin Al Ketika Beliau Radiyallahu Ta'ala Amhu Ketika sebelum Masuk Islam Beliau berkata Tidak ada Orang yang Paling Benci Sebelum Keislamanku Kecuali Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi wasallam Namun ketika Aku telah Masuk Islam Maka tidak ada Orang yang Paling aku Cintai Dan tidak ada Orang yang Paling mulia Di mataku Kecuali Nabi Sallallahu Alayhi wasallam Ini bukti Para sahabat Ketika mereka Telah mengenal Hidayah Mengenal Sebuah kebenaran Mereka langsung Istiqamah Di dalamnya Merespon Dan langsung Istiqamah Di dalamnya Sehingga mereka Jadikan Hal tersebut Pegangan Kehidupan Sehari-harinya Demikian pula Sahabat Umar Wadiallahu Anhu Ketika Beliau Berkata Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi wasallam Wahai Rasulullah Engkau adalah Orang yang Paling aku Cintai Dari segala Sesuatu Kecuali Diriku Kata Sahabat Umar Maka Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Menegurnya Tidak Wahai Umar Sehingga Engkau Mencintai Diriku Lebih Engkau Cintai Daripada Dirimu Sendiri Maka Kata Sahabat Umar Al-an Ya Rasulullah Iya Sekarang Wahai Rasulullah Engkau Adalah Orang Yang Paling Aku Cintai Melebihi Diriku Sendiri Sahabat Umar R. Langsung Menjawab Perintah Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Itu Dengan Berkata Kepada Nabi Iya Wahai Rasulullah Sekarang Ini Engkau Lebih Aku Cintai Daripada Diriku Sendiri Maka Ini Contoh Seladan Dari Para Sahabat Peribuan Allah Alayhim Ad-Jima'in Dan Ini Gambaran Tentang Keistiqamahan Mereka Sehingga Mereka Tetap Berada Di Jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Rasul Ya Alhamdulillah Bagaimana Sahabat Sahabat Rasulullah Ini Dijikan Surga Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ya Astaga Dan Keistiqamahan Dalam Menjalankan Syariat Allah Ketika Mendengar Ya Baik Kita Sapa dulu Mitra edisi Di 751 7466 Dalam indahnya Dibersama Islam Bersama Ustaz Aduyaman Dini malam hari ini Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Baik dengan Ibu siapa Ibu? Dengan Ibu Nur Ibu Nur di? KBS KBS Baik Selamatkan Ibu Nur Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ini sebagian Sebagian orang tertentu Beranggapkan bahwa Pendapat bahwa Istiqlama itu Hanya bisa Jalankan Di pihak-pihak tertentu saja Karena Istiqlama Katanya Mengimpang dari Kebiasaan Menyalahi Adat Dan Kebiasaan Hari-hari Seperti itu Tidak Bagaimana Berkata Tidak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Baik Terima kasih Ibu Nur Di KBS Di belakang Ibu Nur KBS Masih kami tunggu Kebersamaannya Di Lain telepon kami Di 751 7466 Dalam Indah Yudu Bersama Ustaz kita Ustaz Abu Yaman Yang Tentu saja Bisa memberikan Pemahaman Kepala kita Terkait dengan Teman kita Pada malam hari ini Yaitu Istiqlama Silahkan Buat Anda Di 751 7466 Baik kita Sampai dulu Di 751 7466 Dalam Indah Yudu Bersama Islam Halo Assalamualaikum Halo Assalamualaikum Halo Iya Halo Kurang menyering Suaranya Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum Dengan Ibu Siapa ini Ibu Dengan Ibu Ibu Nur Di PPU Silahkan Ibu Nur Halo Ibu Nur Halo Oh iya Ada gangguan komunikasi Ini Ustaz ya Ada dua Ibu Nur Ibu Nur KBS Dan Ibu Nur PPU Tapi Ibu Nur PPU Belum sempat Untuk Bertanya Kepada Ustaz Karena ada Sedikit gangguan komunikasi Dan silahkan kembali Diundang di 751 7466 Dan jika di SMS Tidak lupa ya Kita tentu juga Untuk mengundang Anda Dan di Audio streaming kami Di IDC Atm.com Iya Silahkan 751 7466 Ya Ini Ustaz ada pertanyaan Lewat SMS Sebagai Berkumpul Dengan orang-orang Yang soleh Merupakan salah satu Pilar Keistikamuan Kita juga Ya Ustaz Ya kita Kita jawab dulu Apa yang Ibu Nur Di KBS Ini Ustaz Tentang Istiqamu hanya Untuk milik 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 Hanya Sebagai Orang Sajaya Sementara Tidak milik Umat Islam Gitu ya Jangan Tentu seperti ini Ya Terima kasih Kepada Ibu Nur Atas pertanyaannya Tentunya Tentunya Kita harus Yakini Bahwa Sesungguhnya Setiapapun Orangnya Dia bisa Melaksanakan Istiqamu Ketika Dirinya berusaha Untuk Terus Melaksanakan Setiap Perintah Allah Perintah Rasulnya Dan menjuhi Setiap Warangan Allah Dan Rasulnya Dan dia Terus berusaha Di atas Hal tersebut Kemudian Senantiasa Berdoa Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Maka kita Katakan Dia adalah Rajul Mistaqib Seorang yang Bumi Istiqamu Maka disini Kita harus Yakini Bahwa Jangan Sampai Kita Berpendapat Atau Beranggapan Bahwa Siapa yang Istiqamu Dengan Ajaran Islam Maka itu Menyisihi Adat Artinya Tidak sesuai Dengan Adat Ini jelas Perkataan Yang Yang Keliru Karena Sesungguhnya Al-Islam Agama Islam Sebagai namanya Sebagaimana Namanya Agama yang Membawa Rahmat Untuk Seluruh Alam Agama yang Mengajarkan Kemaslahatan Hidup Baik di dunia Ataupun di akhirat Dan kita Dapati Setiap Syariat Yang ada Di dalam Islam Tentunya Ini akan Membawakan Kemaslahatan Baik Kemaslahatan Secara Mutlak Ataupun Kemaslahatannya Itu Mayoritasnya Kemaslahatan Yang Tiga Terempatnya Seperti itu Dan tidak ada Satupun dari Perintah Allah Subhanahu wa ta'ala Yang mana Maslahatnya Sedikit Tidak Kita yakini Bahwa setiap Syariat Yang Allah Subhanahu wa ta'ala Berikan kepada kita Maka di dalamnya Berisikan maslahat Baik maslahatnya Secara mutlak Ataupun Aglebiyahnya Demikian pula Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala Dan Rasulnya Memberikan larangan Dengan berbagai macam Larangan Yang sangat banyak sekali Harus kita yakini Bahwasannya Tidaklah Allah Dan Rasulnya Melarang Sebuah Perbuatan Kecuali hal tersebut Mengandung Madorot Baik Madorotnya itu Secara mutlak Ataupun Madorotnya secara Agrabiya Kebanyakannya Maka Yang disini Kita harus Memahami Dengan betul Bahwasannya Siapa saja Yang berpegang teguh Dengan ajaran Islam Maka Berpegang teguhnya Dengan ajaran Islam ini Akan Menjadikan dirinya ini Mendapatkan Maslahat-maslahat Yang sangat banyak sekali Selain halnya Ketika seseorang Dia tidak konsisten Dengan ajaran Islam Maka Kehidupannya Akan diliputi Dengan berbagai macam Kemaksiatan Dalam masalah adat Ketika Ada sebuah adat Yang itu Tidak bertentangan Dengan Al-Quran Dan As-Sumnah Nabi SAW Tidak bertentangan Dengan ajaran-ajaran Islam Maka Islam tidak melarangnya Islam tidak melarangnya Padahal ketika kita Dapati adat itu Bertentangan Dengan Al-Quran Dengan As-Sumnah Dengan ajaran Islam Maka kita harus Menjauhi sejauh-jauhnya Maka Siapapun yang Menghendaki dirinya Mendapatkan maslahat Maslahat hidup Sudunya wal-akhirah Hendaknya dia berpegang teguh Dengan ajaran Islam Dengan sebenar-benarnya Allah Ta'ala A'lam Ya baik Maka edisi masih kami Undang Anda Untuk ikut bergabung Bersama kami Dalam indahnya Bersama sekarang Bersama Ustaz Abu Yaman Yang menemani kita Pada malam hari ini Selatan di 751-7466 Dan terima kasih Buat Ibu Nur Di KBS tadi ya Sudah ikut bergabung Dan Ibu Nur di PPU Yang ingin kembali-bali Interaktif dengan kami Selatan di 751-7466 Halo Assalamualaikum Halo Halo Assalamualaikum Halo Assalamualaikum Halo Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Wa Rahmatullahi Wabarakatuh Dengan babas siapanya Pak Pak Ramli di Lojanan Pak Ramli di Lojanan Silahkan Pak Apakah dengan Sekali-kali meninggalkan Sunat itu Itu dikatakan Dari kama Pak Contohnya apa Pak Seperti contohnya Selat malam Selat malam Ah ya gitu ya Ya itu aja Pak Ustaz Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Ini ada pertanyaan Dari Pak Ramli ya Di Lojanan Apakah meninggalkan Salah satu sunat Yang sering dilakukan Alhamdulillah Ini merupakan Ketiga istikahuan kita juga Ustaz ya Nanti kita jawab Dan silahkan Buat Anda Dibilang Pak Ramli Pastikan diundang Di Lantuan kami Di 7517466 Dalam Indah Yidup Bersama SKAM Bersama Ustaz Abu Yaman Yang menemani kita Pada malam hari ini Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam Iya Dengan Bapak siapa nih Bu? Pak Nawi Gunung Malang Pak Nawi Di Gunung Malang Silahkan Pak Nawi Saya mau bertanya Ustaz ya Iya Kadang-kadang Siman itu Kadang-kadang turun Kadang-kadang naik Apakah itu juga kita Tidak istikahuan Itu juga Mungkin Tentang yang saya Hanya itu Semoga Alhamdulillah Waalaikumsalam Iman dan Ada yang naik Ada yang turun Apakah kita tidak Istikahuan dengan Sikap seperti itu Mungkin dijawabkan oleh Ustaz Abu Yaman Silahkan kembali Kami undang Di 7517466 Tiga telepon dulu Kita tampung Setelah itu Kita akan menjawabnya Di Lantuan kami Di 7517466 Dan juga SMS 0542 703895 Buat Anda yang Lagi serping di internet Silahkan di Yahoo Messenger Dengan Paswat IDC FM Silahkan di Dan juga di Interaktifnya 7517466 Kita akan kembali Dalam indahnya hidup Bersama Islam Bersama Ustaz Abu Yaman Setelah jeda Sebagian besar Di antara kita Hingga saat ini Kadang Selalu merasa Kesulitan Untuk berkorban Padahal Selama kurang lebih Di 300 hari Kita punya waktu Untuk merencanakannya Hingga Ketika Waktunya sudah tiba Kita mampu Untuk berkorban Tanpa Harus selalu Merasa kesulitan Untuk menunaikannya BKN Masjid istikomah Hadir dengan Memberikan solusi Bagi Anda Untuk berkorban Melalui tabungan kurban Dengan menyertikan Semuanya perhasilan Anda Setiap bulan Seberi dengan Kemampuan Anda Hingga ketika Waktunya tiba Tiada rasa kesulitan Untuk menunaikannya Melalui tabungan kurban Dapatkan informasi Pertangkat melalui DKN Masjid istikomah Di 751-7692 751-7692 Atau langsung Ke 713-5971 713-5971 Tabungan kurban Memudahkan Anda Untuk berkorban Persembahan DKN Masjid istikomah Balik Bapak Setungguhnya Kami telah memberikan Kepadamu Ni'mat yang banyak Maka dirikanlah Sholat Karena robmu Dan berkorban Surah Al-Kawfar Ayat 1-2 Pernyapa Hal ini pun Begitu penting Setungguhnya Anak istri Al-Qiqahi Tumpahkanlah Darah baginya Salah satu Sunnah mu'akat Yang dihancurkan Dalam Islam Al-Qiqah Masjid istikomah Balik Bapak Tampil Memberikan solusi termudah Untuk pelaksanaan Akhikaan dan tasmiah Putra Putri Anda Dengan fasilitas MC Kuri Dan penceramah Serta hidangan menu yang proporsional Dengan berbagai paket pilihan Informasi selengkapnya 90542 701 7692 Seks 751 7692 Sebenarnya Adalah dua ekor kambing Untuk anak laki-laki Dan seekor kambing Untuk anak perempuan Dan dimasak Tanpa dipotong Persendiannya Lalu dagingnya dimakan Dibagikan Dan disedekahkan Itu semua dilakukan Pada hari ketujuh Hari Keluayat Al-Baihaki IDC Kaumah Solusi akikah dan tasmiah Untuk keluarga Anda Yah Sekarang kan udah awal bulan Memangnya Kalau awal bulan Kenapa? Biasanya kan Kalau awal bulan Kita jalan-jalan Jalan-jalan Kan udah tiap hari Ayah Maksud ibu Kita belanja Perabot rumah tangga Dan mau pertinggalan zaman ya Yah ibu Perabot rumah tangga Kan masih bisa dipakai Bagian kan kita udah komitmen Setiap awal bulan Keluarga kita Dair zakat penghasilan Supaya resginya bersih Dan berkabu Insya Allah Dengan membaris zakat Resgi kita menjadi bersih Dan berlipat ganda Kau kemakin bahagia Dibadah jadi ringan Hati jadi tenang Dan semakin lapang bu Ya deh Ibu minta maaf Sampai lupa Tapi ya Kita bayar zakatnya kemana? Tuh kan Ibu lupa lagi Kan ada BMH Kita percayakan aja ke BMH Pengelalannya amanah Dan profesional Oh iya Oh iya Ayah Ibu ingat nih Berjakat juga kan Sebagai bentuk syukur kita Atau semua rezeki Yang Allah berikan Kepada keluarga kita Benar bu Kalau gitu Kita jadi jalan-jalan kan ya Hah? Jalan-jalan? Iya Maksud ibu Jalan-jalan ke BMH Untuk biar zakat Percayakan pengelolaan Dekat penghasilan dan profesi Anda setiap bulan Secara individu Maupun kolektif karyawan Juga jekat harga Infak dan sedakoh Hibah Wakaf tunai dan barang Serta tabungan perban Melalui lembaga Amelis Jekat Nasional Baitul Malhi Dayatullah BMH Hubungi kantor BMH Di Komplek Bukit Damai Indah Jalan MPH Riono Nomor 7 Telepon 0542 878 666 Dan 872 644 Atau ke 565 6181 Bersihkan penghasilan dan harta kita Dengan menunaikan zakat Maka jika hanya 2,5% Mengapa harus ditudar? Sesungguhnya Allah SWT Akan mengangkap suatu kaum Dengan Al-Quran ini Dan dengannya pula Allah SWT Akan menjatuhkan kaum lain Dengan Al-Quran ini pula Hadis Bawah Yat-Baslim Mitra Edisi Anda masih bersama kami Di Radio Edisi FM Baik Alhamdulillah Mitra Edisi Yang di Rahwanti Allah SWT Masih di Edisi FM Dalam program Indah Hidup Bersama Islam Bersama Ustaz Tabi Yaman Yang menemani kita pada malam hari ini Insya Allah Sampai jam 11 nanti ya Dan pertanyaan dari Pak Ramli Di Lejenan Kemudian Pak Nawi Di mana tadi Di Bukapan Kemudian juga ada Eh di Bukapan atau di mana nih Dan juga ada pertanyaan Dawat SMS Bagaimana Berapa kali Ustaz Salawat kepada Rasulullah S.A.W. Pak Ramli dulu ya Ustaz ya Di Lejenan Menanyakan tentang Amalan Senah Yang ditinggalkan oleh seorang Muslim Apakah ini juga Merupakan ketidakkonsultenan Seseorang Pribadi Seorang Muslim Misalnya tadi Ditentukan oleh Pak Ramli Adalah Meninggalkan Salat Laya Wajib Ustaz Silahkan Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ala alihi wa ashalihi wa magwala imma ba'ad Dalam masalah ini Tentunya Seseorang Dikatakan Tidak istiqomah Adalah ketika dia Menginggalkan Kewajiban-kewajiban agama Ketika seseorang Menginggalkan Kewajiban-kewajiban agama Maka dia dikatakan Bukan orang yang istiqomah Bahkan terdapat di dalam Dirinya Terdapat di dalam dirinya Penyimpangan dan dosa Nah dosanya ini Sekadar dengan Seberapa banyak kewajiban yang dia tinggalkan Kewajiban Maksudnya Kewajiban-kewajiban agama Ada hal yang wajib Ada yang Kita belum berbicara Namun tentunya Orang-orang yang Konsisten melaksanakan Kewajiban-kewajiban agama Selain dia melaksanakan Kewajiban-kewajiban agama juga Konsisten dalam Melaksanakan Sunnah-sunnah Dalam agama Dalam artian Sunnah-sunnah yang ketika Dilaksanakan Berpahala Kemudian ditinggalkan Tidak mengapa Maka tentunya Orang yang semacam ini Lebih tinggi Derajatnya dari orang yang Hanya konsisten Di dalam Di dalam Melaksanakan Kewajiban-kewajiban saja Maka Kita katakan Orang yang meninggalkan Sunnah Sunnah dalam arti Fiki Maka Dia Memiliki Derajat istiqomah Ketika dia melaksanakan Kewajiban-kewajiban Nanti saya melaksanakan Kewajiban-kewajiban agama Dia memiliki istiqomah Namun Tidak sebagaimana Yang dimiliki oleh Orang yang Tidak hanya Sekedar melaksanakan Kewajiban Namun dia juga Konsisten dalam Melaksanakan Sunnah-sunnah Di dalam agama Allah Ta'ala A'lam Kemudian Yang kedua Pertanyaan Bapak yang kedua Bapak Iman itu Turun Kadang turun Kadang naik Maka kita katakan Ketika Iman seseorang naik Otomatis Keistikomahannya Dia Dia sedang tinggi Namun ketika Dia Imannya turun Maka turun pulang Istiqomahnya Jadi istiqomah itu Berbanding lurus Dengan Kelaksanaan Setiap Apa yang menjadi Kewajiban bagi dirinya Baik kewajiban lahir Ataupun Apapun batin Maka Semakin tinggi Keimanan seseorang Maka derajat istiqomah Itu tinggi Di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Mungkin turun Semakin rendah Iman seseorang Maka semakin Rendah pula Istiqomah yang ada Pada dirinya Bahkan mungkin Sama sekali Tidak ada istiqomah Pada dirinya Allahu ta'ala A'lam Baik Pertanyaan di SMA Ini adalah menanyakan Tentang berapa kali Bersalawat kepada Rasulullah Dalam masalah Salawat Kita dianjurkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Untuk banyak Bersalawat Kepadanya Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Tidak pernah Memberikan Batasan Tentang Harus berapa kali Kita bersalawat Namun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Menyatakan Di dalam hadisnya Siapa yang bersalawat Kepadaku Dengan satu kali salawat Maka Dia akan mendapatkan Sepuluh kebaikan Allah akan bersalawat Kepadanya Sepuluh kali Dari sini Dari hadis ini Kita bisa mengambil Sa'idah Bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Menganjurkan kita Umatnya Untuk banyak Bersalawat Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Bahkan Nabi Mengatakan Orang yang Bahkir itu adalah Orang yang ketika Disebut Namaku Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Kemudian Dia tidak bersalawat Kepadaku Maka dari sini Tidak ada Batasan Namun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Menganjurkan kita Banyak bersalawat Kepadanya Banyak bersalawat Kepadanya Dan salawat itu Termasuk Daripada zikir Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memerintahkan Sabkurullah Zikram Berzikirlah Kalian kepada Allah Dengan zikir Yang Yang banyak Wallahu Wa Ta'ala Amin Ya baik Masih ditunggu Kebersamanya Tradisi Dalam Median Jaduk Bersama Islam Di Lahan Selapan kami Di 751-7466 Tama kita Atau pembahasan kita Terkait dengan Hadis Terbaik ya Di Istiqomah ya Di Dua Ya Yang 21 ya Ustaz ya Hadis yang 21 Tentang Istiqomah Tadi sudah dijelaskan Dari Ustaz Abu Yaman Bagaimana Seorang memilih jalan yang lurus Atau Islam Dan konsultan Untuk menjalankan syariat Allah Dan juga kekataan Kepada Allah dan Rasulnya Dan juga keutamaan Orangnya Istiqomah Istiqomah tadi Adalah Malaikat akan turun Untuk memberikan Rasa aman Kepadanya Dan juga akan Diberikan kemudahan Reski di dunia Yang di akhirat Insya Allah Ya 721 746 Halo Assalamualaikum Bungkong Selam Dari Pak Udin Pak Udin Di mana Pak Udin Bidam Bidam Baik silahkan Pak Udin Bidam Bersanya Bersanya Di zaman Bersanya Bersanya Istiqomah Itulah Kadang-kadang Pengaruh Dan lingkungannya Bersanya Namun Walaupun Bersanya Kita harus Tepat Berusaha Istiqomah Kemudian Istiqomah Itu Apakah Kita Bagaimana Memutus Atau Memberikan Salah Benar-benar Vitamin Vitamin Dalam Istiqomah Karena Bersanya Istiqomah Masuk Di dalam Lingkungan Dan Diri Cipai Mohon Jawabannya Ustaz Salam Bersanya Assalamualaikum 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 Baik Terima kasih Pak Udin Di zaman Globalisasi Memang Banyak Virus Terbaru Virus Pemburuk Pemburuk Ini Bahaya Sekali Buat Mereka Yang Mengkonsert Isi Babi Karena Kalau Jamannya Resolver Kalau Ada Satu Tempat Yang Terkena Wabah Akan Di Isolasi Dulu Tidak Boleh keluar Orang-orang Yang ada Di Dalam Nyesut Sehingga Insya Allah Akan Segera Sembuh Terima kasih Pak Udin Tolong Tolong Dikejikan Dulu Bapak Tore Misalnya Ya Halo Halo Iya Dengan Bapak Siapanya Dengan Asnan Kau hari ini Asnan Silahkan Pak Asnan Di Tenggarong Alhamdulillah Silahkan Pak Asnan Tadi disampaikan Pak Ustaz Masalah Salawat Bagaimana Salawat Yang Dianjurkan oleh Rasul Waktabullah Walaikumsalam Waalaikumsalam Wabarakatuh Terima kasih Pak Asnan Di Tenggarong Alhamdulillah Mendengarkan IDC Kemudian Silahkan Buat Anda Di belakang Pak Asnan Yang ada di Tenggarong Tadi ya Sudah ikut bergabung Masih ditunggu Kebersamaannya Di 751 7 4 6 6 Dalam Indahnya Di Bersama Islam Ada Ustaz Abu Yaman Yang menemani kita Pada malam hari ini Insya Allah Pada pukul Pendingnya Yang 11 nanti Insya Allah ya Menemani Tidur Anda Menambah sakopah Anda Dan juga Menambah katakan kita Kepada Allah S.W.T Karena Yang namanya Ruhi ini Harus Lalu diperbarui Ya S.W.T Selalu ditambah Dengan ilmu Sehingga Insya Allah Akan meraih Rida Allah Kita juga punya pertanyaan dari Pak Udin Ustaz Bagaimana sikap kita Alhamdulillah Salatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi wa mawala Terima kasih Kepada Bapak Udin Pertanyaannya Sangat bagus sekali Berkaitan dengan Istiqamah Di zaman Sekarang ini Sesungguhnya Kita semua Memahami bahwa Zaman kita Sekarang ini Adalah zaman Yang penuh dengan Fitnah Entah itu fitnah Yang berkaitan dengan Syahwat Berfitnah yang berkaitan dengan Syubhat Hampir Kita dapati fitnah-fitnah ini Di sekeliling kita Bahkan mungkin Di rumah kita sendiri Kita dapati syubhat ini Kita dapati fitnah ini Maka tentunya Kita perlu Usaha yang Yang keras Usaha yang Sungguh-sungguh Bagaimana kita ini Bisa terselamatkan Dari semua fitnah itu Minimal kita bisa Meminimalisir Fitnah yang ada Tentunya bisa kita Tentu dengan Berbagai macam Cara Di antara Cara yang Paling Paling Harus kita Perhatikan Adalah Bagaimana kita ini Bisa menciptakan Lingkungan yang Yang jauh dari fitnah Kita mulai dari Diri kita sendiri Kemudian dari Keluarga kita Rumah kita Lingkungan Yang ada di daerah Sekitar kita Kita ciptakan Lingkungan yang Islami Kita ciptakan lingkungan Yang jauh dari Fitnah syahwat Dan syubhat Tentunya Disini kita bisa Berusaha Setiap Sarana Yang bisa Menjadikan kita itu Terjumus Ke dalam Jurang fitnah Syahwat Dan syubhat Kita harus Tinggalkan jauh-jauh Apapun yang menjadi Sarana kita Berbuat maksiat Sarana kita Bisa berbuat Atau terjatuh Kedalam Fitnah syahwat Dan syubhat Maka kita harus Hindarkan Sejauh-jauhnya Mulai dari Diri kita Kemudian keluarga kita Kemudian lingkungan Di sekitar kita Katakanlah Misalkan Bapak Menjadi seorang RT Jadilah RT Yang benar-benar Bertanggungan Terhadap lingkungan Sekitarnya Ciptakan Suasana yang Yang islami Suasana yang jauh Dari fitnah Syahwat Dan syubhat Maka ketika Setiap orang Menentuh Cara semacam ini Tentu Sebuah lingkungan Sebuah Tatanan masyarakat Yang aman Damai Pentram Penuh dengan Nilai-nilai Keagamaan Ini akan tercipta Ketika setiap orang Berusaha Seperti ini Kemudian Di antara Cara yang lainnya Selain kita Menghindarkan Setiap sarana Yang bisa Menjatuhkan diri kita Ke dalam Jurang fitnah tersebut Maka Di antara Cara yang lainnya Sentaknya Kita Senantiasa Membentengi Diri kita Dengan Dengan ilmu Bentengi Diri kita Dengan Dengan ilmu Dan ilmu ini Sarana yang paling Terbesar Untuk menjadikan Seseorang itu Tetap konsisten Konsisten Di dalam Di dalam Agamanya Dengan ilmu Seseorang akan Terbebas dari Fitnah Baik itu Fitnah yang berkaitan Dengan syahwat Ataupun Fitnah yang berkaitan Dengan Dengan syubhad Fitnah syubhad Bisa kita dentengi Dengan ilmu Kemudian Fitnah syahwat Kita bisa dentengi Dengan terus Memfokuskan diri kita Dengan amal-amal Amal-amal Solih amal-amal Kebajikan Kemudian Di antara Cara yang lainnya Hendaknya kita Memilih teman yang Solih Memilih teman bergaul Yang Yang Solih Bukan berarti kita Tidak boleh bergaul Dengan Dengan Orang yang Tidak solih Namun Kita Fokuskan Pergaulan kita ini Terfokus kepada Orang-orang yang Solih Karena ketika Seseorang Berada di sekitar Orang-orang yang Solih Maka dirinya Akan terjaga Dari setiap Fitnah Dari setiap Kemaksiatan Dan dosa Ini penting kita Lakukan Karena Berteman dengan Orang-orang yang Solih Ini adalah Salah satu Cara kita Tetap Istiqamah Di jalan Allah subhanahu Wa ta'ala Dan masih Banyak lagi Trik-trik yang Lainnya Atau Vitamin-vitamin Yang lainnya Yang bisa Menjadikan kita Ini tetap Istiqamah Di jalan Allah subhanahu Wa ta'ala Tapi yang Saya sebutkan Mudah-mudahan Itu bisa Mewakili Kemudian Pertanyaan Selanjutnya Berita Asal Salawat Yang benar Itu seperti Apa Tentunya Sebelum menjawab Pertanyaan ini Kita harus Pahami Bahwa Salawat Itu Bagian Daripada Agama kita Orang Yang bersalawat Kepada Rasulullah Dia sedang Melaksanakan Ibadah Setiap Ibadah Itu akan Diberikan Pahala Oleh Allah subhanahu Wa ta'ala Ketika Dilaksanakan Dengan Benar Ketika Dilaksanakan Dengan Penuh Keikhlasan Maka Salawat Yang benar Salawat Yang benar Adalah Salawat Yang diucapkan Dengan Penuh Keikhlasan Kemudian Yang kedua Dengan Mencontoh Nabi Sallallahu Alihi Wasallam Nabi Sallallahu Alihi Wasallam Telah Mencontohkan Bagaimana Cara bersalawat Kepadanya Bisa Kita Bersalawat Dengan Salawat Yang ringkas Atau Juga Bisa Kita Bersalawat Kepada Nabi Sallallahu Dengan Salawat Yang agak Panjang Dan Salawat Lafad Salawat Yang sah Datangnya Dari Nabi Sallallahu Alihi Wasallam Di antaranya Pertama Salawat Salawat Yang ringkas Yang singkat Bisa Kita Ucapkan Sallallahu Alihi Wasallam Kemudian Bisa Kita Ucapkan Allahumma Salli Wasallim Ala Nabiyina Muhammad Atau Bisa Kita Bersalawat Kepada Rasulullah Sallallahu Alihi Wasallam Dengan Salawat Yang agak Panjang Yang biasa Kita Ucapkan Di dalam Salawat Kita Ketika Kita Berkesahud Salawat Ini juga Disebut Dengan Salawat Ibrahim Allahumma Salli Ala Muhammad Wa Ala Ali Muhammad Kama Sallaita Ala Ibrahim Wa Ala Ali Ibrahim Inna Khamidun Najid Wabarit Ala Muhammad Wa Ala Ali Muhammad Kama Barat Ala Ibrahim Wa Ala Ali Ibrahim Inna Khamidun Najid Ini Salawat Salawat Yang Sah Datangnya Dari Nabi Sallallahu Alaihi Wassalam Maka Siapa yang bersalawat Dengan Lafad Lafad Salawat Tersebut Insyaallah Dia akan Mendapatkan Pahala Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Pahala Salawat Sebagaimana Tadi Kita Sebutkan Satu Kali Salawat Diganjar Dengan Sepuluh Sepuluh Salawat Sepuluh Kebaikan Allah Ta'ala Akhlab Baik Alhamdulillah Tradisi Yang Terahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena Waktu juga Yang Membatasi Kita Ya Ustaz Dan Jika Alhamdulillah Terima kasih Buat Anda Yang Sudah Berinteraktif Banyak Kami Baik Di Lain Telepon Kami Di 751 7 4 6 Dan Jika Di SMS 0 5 4 2 70 38 95 Ustaz Ada Yang Bertanya Ustaz Kalau Kita Istiqomak Katanya Kita Punya Teman Sedikit Saja Ustaz Bagaimana Mensikat Punya Ustaz Jadi Kalau Kita Istiqomak Tidak Mutlak Seperti Itu Bukan Berarti Orang Istiqomak Itu Tidak Punya Teman Mungkin Dia Tingin Istiqomak Di Jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sehingga Dia Menjauhi Musia Kemudian Dia Mengasingkan Dirinya Dan Tidak Bergaul Kecuali Orang Orang Yang Dianggap Bisa Dianggap Penting Saja Ini Tidak Mutlak Seperti Ini Emang Di sana Ada Ada Bimbingan Dari Para Salaf Ustaz Terdahulu Yaitu Anjuran Untuk Supaya Meminimalkan Bergaul Dengan Banyak Manusia Sesungguhnya Ketika kita Membatasi Pergaulan Ini Sesuatu Yang 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 Bisa Mendukung Diri Kita Untuk Tetap Istiqomak Namun Tidak Mutlak Secara Seperti Itu Jadi Tidak Tidak Berarti Tidak Mutlak Berarti Orang Istiqomak Sedikit Temannya Tidak Orang Yang Bisa Beristihkoma Dengan Banyak Teman Dan Justru Bahkan Mungkin Dengan Banyak Teman Ini Seseorang Bisa Konsisten Di Dalam Agamanya Tentunya 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 Lihat Temannya Seperti Apa Kalau Dia Meliki Banyak Teman Yang Teman Itu Semuanya Orang Orang Yang Ta'at Agama Orang Orang Yang Cinta Kepada Islam Cinta Kepada Sunnah Nabi Sallahu Alihi Wasallam Maka Teman Teman Yang Semacam Ini Kemudian Banyak Teman Teman Yang Semacam Ini Ini Akan Sangat Membantu Dirinya Untuk Istiqomah Dijaran Allah Subhanahu Ta'ala Jadi Pernyataan Tersebut Orang Istiqomah Sedikit Temannya Ini Tidak Secara Mutlak Jadi Orang Istiqomah Dia Akan Berteman Dengan Orang Orang Yang Yang Salih Dan Dia Akan Menjauhi Orang Orang Yang Yang Tidak Salih Ya Baik Ustaz Kerana Waktu Juga Mungkin Ada Satu Ada Iktubar Yang Bisa Kita Ambil Dari Ke Istiqomah Kita Tadi Disebutkan Bagaimana Keutamaan Orang Yang Istiqomah Bahwa Mereka Akan Turun Untuk Memberikan Rasa Aman Kepadanya Dan Juga Akan Memberikan Kemudahan Dan Resti Di Dunia Dan Di Akhir Tidak Terakhir Ini Tradisinya Dimulia Allah Subhanahu Ta'ala Untuk Terakhir Kali Saya Wasiatkan Kepada Diri Pribadi Dan Juga Kepada Sidang Tendengar Dimanapun Anda Berada Anda Kita Berusaha Menggapai Istiqomah Karena Betapa Tingginya Derajat Istiqomah Di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Kita Tidak Akan Mungkin Bisa Menggapai Istiqomah Ini Kecuali Ketika Kita Menempuh Beberapa Perkara Di Antaranya Yang Pertama Adalah Taubatan Nasuh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Telah Memerintahkan Kita Untuk Bertobat Kepada Allah Kemudian Yang Kedua Hendaknya Kita Murokobat Allah Itu Selalu Merasa Diawasi Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kapanpun Dimanapun Dalam Kondisi Apapun Kita Harus Senantiasa Merasa Diawasi Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ini Yang Menjadikan Kita Tetap Istiqomah Kemudian Hendaknya Kita Senantiasa Muhasabat Nafs Berintrospeksi Diri Hendaknya Kita Setiap Hari Punya Waktu Luang Untuk Bisa Mengevaluasi Diri Kita Apakah Kita Ini Termasuk Orang-orang Yang Istiqomah Ataukah Sebaliknya Muhasabat Ini Penting Untuk Kita Laksanakan Dalam Kehidupan Kita Sehari-hari Kemudian Selanjutnya Kita Harus Mujahadah Bersungguh-sungguh Menggambling Jiwa Kita Kita Didik Kita Lapis Jiwa Kita Untuk Semantiasa Taat Melaksanakan Dan Menambah Terus Ketaatan-ketaatan Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Menahan Sekuat-kuatnya Setiap Godaan Setiap Rayuan Dan Juga Setiap Kemaksiatan Dan Dosa Kemudian Handaknya Juga Kita Mengetahui Kutuati Syaitan Langkah-langkah Setan Apa Saja Yang Senjata-senjata Yang Senantiasa Ditodongkan Kepada Diri Kita Kita Harus Paham Apa Yang Ditodongkan Oleh Iblis Dan Berat Tentaranya Sehingga Ketika Kita Paham Langkah-langkah Setan Dalam Menjenuskan Bani Adam Kita Bisa Dan Mampu Membentengi Diri Kita Dari Itu Semua Kemudian Terakhir 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 Kita Jangan Bosan-Bosan Berdoa Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dengan Doa Yang Ditontokan Oleh Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Dalam Hadisnya Yang Sahih Yang Diratkan Oleh Imam Tirmidhi Imam Ahmad Dan Imam Ahmad Dari Sahabia Ummu Sulem Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Bersadda Doa Ini Adalah Doa Yang Sering Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Ucapkan Ketika Sujud Dalam Sawat Sehingga Istrinya Berkata Ketika Nabi Sallallahu Apakah Gerangan Engkau Sering Membaca Doai Padahal Engkau Adalah Seorang Rasul Engkau Adalah Seorang Yang Maksum Dijaga Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Dari Salah Dan Maka Kata Nabi Sallallam Sesungguhnya Hati Seorang Hamba Itu Berada Di antara Jari Jumari Allah Subhanahu Wata'ala Kapan Allah Balikan Maka Dia Akan Menyimpang Kapan Allah Teguhkan Maka Dia Akan Tetap Istiqam Misa Disini Diliakan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Mudah Mudahan Apa yang Kita Dengar Pada Malam Hari Ini Bisa Menjadikan Kita Senantiasa Takut Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Senantiasa Memperbaiki Diri Kita Dan Terus Mengembangkan Kesalahan Kita Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Wabillahi Taufiq Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Rupiah Alhamdulillah Mitra Aydisi Yang Dirahmati Allah Subhanahu Wata'ala Demikian Tadi Indahnya Hidup Bersama Islam Bersama Ustaz Abu Yaman Yang Menemani Kita Pada Malam Hari Ini Semoga Apa Yang Disampaikan Beliau Bermanfaat Buat Kita Bagaimana Keimanan Kita Ketakuan Kita Dan Rasul Syukur Kita Akan Kadir Allah Subhanahu Wata'ala Dan Mudah-mudahan Allah Memudahkan Kita Untuk Meraih Nilai Takwa Nilai Istiqamah Di Dalam Di Dalam Kehidupan Kita Sehari-hari Dan Insyaallah Banyak Kelebihan Dan Jika Para Faktor Yang Bisa Mendukun Kita Asal Kita Komitmen Atau Istiqamah Dalam Meraih Dan Konsisten Di Jalan Allah Dan Rasul Insyaallah Dan Kita Berdoa Kepada Allah Mudah-mudahan Allah Memudahkan Langkah Kita Untuk Meraih Nilai Takwa Dan Istiqamah Tersebut Dan Jizukumlah Kepada Ustaz Abu Yaman Dan Jika Kepada Mitra Edisi Di Lantapan Kami Dan SMS Terima Kasih Semoga Berlebat Dan